Halo guys, balik lagi di channel Bad Boy Official Jadi kali ini Bad Boy akan mempunyai pembahasan baru, yaitu bahas strategi Dan bahas strategi itu apa bang? Jadi Bad Boy nanti akan membahas strategi dari gameplay Bad Boy sendiri Kemudian strategi dari gameplay Pro Player Jadi Bad Boy itu mempunyai beberapa segmen seperti Belajar dari gameplay, kemudian ada analisa gameplay mungkin Kemudian yang baru ini adalah bahas strategi Jadi di setiap gameplay Bad Boy nanti atau Pro Player itu Pasti akan ada ya Ada sedikit strategi yang harus kalian pakai ketika di kondisi terpepet oleh musuh mungkin Atau mungkin kalian itu berada di open field Jadi kalian itu tidak asal bermain Jadi ada strateginya Di sini Bad Boy akan bahas ya Bahas mungkin beberapa poinnya Jika kalian itu setuju dengan pembahasan Bad Boy mengenai bahas strategi Kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya ya teman-teman Dan jangan lupa kalau kalian komen kasih hashtag bahas strategi ya teman-teman Dan nanti ya sistemnya untuk video ini pertama kali ya Atau bahas strategi ini untuk pertama kalinya Kalian itu nanti akan tonton videonya terlebih dahulu Dan ketika berada di kondisi war ya Atau Bad Boy itu bertemu musuh Nanti Bad Boy akan langsung bahas ya Langsung bahas strateginya Kalian itu harus ngapain ketika di kondisi seperti ini ya Kalian itu harus ngapain ketika di kondisi seperti ini Jadi selamat menonton terlebih dahulu Ya teman-teman Jadi kita akan bahas strategi yang nanti Let's go Aku nge-pick jangan sama pick juga loh Ini datang ke lingkar Ini ada dari kiri Yang nge-pick jangan sama Yang nge-pick jangan sama Yang nge-pick jangan sama Oke kita sampai di poin pertama Nah disini memang kalian itu ketika turun di Georgopol Walaupun kalian itu tidak mencari musuh Musuh ini bakal mencari kalian sendiri ya teman-teman Jadi strateginya itu seperti apa Kalian ketika turun di Georgopol Pastikan jangan buru-buru untuk mencari Posisi musuh atau mencari kill musuh ya teman-teman Karena apa? Kalau kalian turun di Georgopol Batmung menyarankan kalian itu lebih baik Untuk mengetahui posisi musuh terlebih dahulu Dan kalian pastikan ya Paling tidak ya carilah Carilah first kit atau mungkin Beberapa attachment ya Paling tidak ada senjata terlebih dahulu Dan kalian ketika langsung mendapatkan senjata Jangan terburu-buru untuk kill musuh ya Karena kalau kalian itu turun di Georgopol Kalian sudah tahu posisi musuh Kalian itu malah bisa membuat strategi Mungkin kalian itu memflank kanan Atau memflank kiri Jadi kalian itu bisa HBD musuh ya Kalian bisa kejutkan musuh Dengan cara flank kalian Atau cara strategi kalian Yang bisa kalian atur terlebih dahulu Sebelum kalian itu terburu-buru untuk keras ya Jadi ketika kalian itu turun di Georgopol Poinnya strategi kali ini Kalian itu pastikan Tahu posisi musuh Dan kalian itu jangan asal barbar Kalian kalau bisa ya Kejutkan saja musuhnya Dan HBD saja Pakai strategi kalian Jadi untuk poin yang pertama Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Masuk-maksuk-maksuk Masuk-maksuk Lu balik-balik ke nek Tidak ada yang terkini, ada yang terkini Tidak ada yang terkini Tidak ada yang terkini Jangan terkini Dikö mati Tidak ada Boy Amp iyo Enemies ahead Ayo loot dulu Ayo ayo Iya 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 Enemies ahead enak cok enak 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 eh Oke di poin yang kedua disini kita akan bahas kesalahan dari musuh Sebenarnya musuh disini kalau tidak menembak posisi Batboy tadi ya Sebenarnya mungkin dia bisa lolos dengan aman ya Tetapi ketika Batboy itu mencari vehicle atau sudah mendapatkan motor Batboy itu malah ditembak musuh ini Dan kesalahan dari musuh ini mereka itu tidak ada vehicle sama sekali Dan mereka itu tidak fokus ke dalam zona Malahan dia itu ingin ngajak war Batboy ya Padahal Batboy sudah mendapatkan vehicle Jadi untuk kalian semua ya teman-teman Batboy menyarankan Ketika kalian itu berada di kondisi musuhnya ya Kalian itu tidak ada vehicle Pastikan kalian itu lebih mementingkan zona ya teman-teman Daripada kalian itu mengajak war Daripada kalian itu mati dengan konyol ya Kalian itu tidak bisa ke zona terus malah ngajak war Jadi mending kalian itu lebih memilih untuk ke zona Dan kalian bisa mengambil chicken ya teman-teman Jadi untuk poin yang kedua seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oh ya lewat temennya di atas oke kita berada di poin yang ketiga jadi kita akan pakai strategi begal ya atau kita akan bahas strategi kalau kalian ingin begal dan disini Batboy memang curiga ya Batboy ketika lewat itu mungkin Batboy bisa jadi di begal ternyata kosong dan kalau kalian ingin begal ya strateginya itu seperti ini kalian itu taruh saja vehicle kalian itu seperti ini karena apa ini untuk jaga-jaga ada musuh dari arah belakang dan mobil ini atau was ini bisa kalian jadikan coveran kalau kalian itu tertembak dari arah belakang dan Batboy menyarankan kalau kalian ingin begal seperti ini pastikan salah satu rekan salah satu rekan satu tim kalian itu untuk menjaga dari arah belakang jadi tiga tiga orang itu fokus begal dan satu orang mungkin fokus untuk menjaga dari arah belakang dan strateginya ketika kalian itu berhasil begal seperti cuplikan kali ini ya kalian itu harus segera move dari posisi ini ya jadi jangan sampai kalian itu ketika berhasil begal kalian itu malah sibuk loot secara terus menerus dan kalian lupa bahwa ketika kalian itu berhasil begal kalian itu posisinya sudah diketahui oleh musuh lain bisa jadi kalian itu bisa ditembak dari arah bukit mungkin mungkin dari rumah sebelah jadi jangan sampai kalian itu menetap di posisi itu itu saja ya teman jadi poinnya ketika kalian itu berhasil begal ya kalian itu harus segera move ke posisi yang lain ya teman jadi kalau kalian ingin begal ingat strategi ini ya teman menetap di posisi selamat menikmati oke di poin yang keempat jadi disini kita tidak hanya membahas soal strategi ya tetapi disini kita akan bahas kesalahan dari musuh juga kalian pasti sudah lihat cuplikan kali ini ya jadi kesalahan dari musuh itu musuh disini memang ketika bad boy kejar itu dia malah berhenti dengan asal-asalan jadi bad boy menyarankan ketika kalian itu membawa vehicle dengan satu squad kalian kalian itu dikejar musuh pastikan kalian itu jangan panik terlebih dahulu kalian itu pastikan tetap gas saja ya gas vehicle kalian dan kalian itu cari paling tidak mungkin rumah mungkin gundukan ya yang bisa jadi coveran kalian jadi jangan sampai kalian itu ulangi kesalahan dari cuplikan kalian ini ya kesalahan dari musuh tadi kemudian ketika kalian itu tahu kalian itu tahu ada musuh yang sedang ngeprone ya kalian itu jangan terburu-buru untuk berhenti karena kita tidak tahu musuh ini yang ngeprone itu ada dua orang atau mungkin empat orang ya satu squad jadi ketika kalian itu asal turun malahan kalian itu bisa jadi mati dengan mudah jadi kalian itu tetap puterin saja ya puterin saja seperti cuplikan tadi jadi poinnya keempat jadi seperti itu ya teman-teman wah ini awar mandi kalau misalnya nomor rodi itu kita dipukul kan gue pernah ngeprone kita di nomor rodi 10 bisa lah ya mobil-mobil lapan sebelumnya ini juga benar berikutnya memaksa terlalu pukul belom ada belum terlalu temanku 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 hampir hampir slow 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 iya 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 bandit hai 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 di parah banget di parah banget udah dapet itu udah hit ini loh bro jawab oke tonton jadi kita berada di poin yang kelima atau di poin yang terakhir di posisi ini memang bad boy posisinya sangat sulit sekali ya bad boy berada di logron dan musuh itu berada di e-ground dan satu hal pasti yang akan dilakukan musuh itu pasti akan meledakkan mobil bad boy atau vehicle bad boy dan dia akan melempar bom ya karena dia itu berada di e-ground dan ketika dia itu melempar granat itu memang sangat menguntungkan musuh sekali ya karena fit berada di logron jadi untuk kemungkinan kena itu sangat besar sekali tetapi strateginya seperti ini teman ketika kali itu berada di kondisi seperti ini ya kalian itu posisinya sudah diketahui oleh musuh dan bad boy itu langsung mengambil arah lainnya atau di pohon belakangnya jadi posisi bad boy itu memang lebih aman daripada kalian itu berada di posisi pertama bad boy jadi ketika kalian itu berada di kondisi sudah diketahui oleh musuh ya posisinya kalian itu pastikan mungkin lempar smoke dan kalian itu ambil posisi lain karena untuk mengamankan posisi kalian terlebih dahulu dan di poin terakhir bad boy itu memang sudah tahu musuh itu sudah sekarat ya jadi bad boy langsung suruh rakan satu tim bad boy untuk keras saja jadi berhasil untuk chicken ya teman-teman jadi sedikit pembahasan mengenai strategi kali ini semoga bermanfaat untuk kalian ya jangan lupa ya teman-teman share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang belajar di channel bad boy dan jangan lupa ya untuk subscribe channel bad boy ya temen dan komen di bawah ya komen di bawah pakai stek bahas strategi jadi sini bad boy pamit untuk diri sampai jumpa di bahas strategi selanjutnya Thank you temen-teman sub indo by broth3rmax